Intro Salam surah sekalian seringkali orang Kristen tidak melakukan doa dan puasa dengan motivasi yang benar Ada yang berdoa puasa untuk mendapatkan pahala atau berkat daripada Tuhan Ada juga yang melakukan doa dan puasa untuk mendapatkan berkat atau keinginan yang dia inginkan Namun surah sekalian dalam Esra fasal 8 ayat 21 dikatakan di tepi sungai Ahawa Esra memaklumkan puasa Dan dia berdoa dia merendahkan diri meminta pertolongan Tuhan Mengapa dia melakukan hal itu? Karena Esra ingin membuktikan kepada Raja yang telah mengirimnya Bahwa meskipun dia menempuh jarak yang sangat jauh ratusan kilometer membawa harta benda yang sangat banyak Esra tidak mengandalkan tentara atau perlindungan yang diberikan oleh Raja Tetapi Esra ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memberkati mereka Tuhan sanggup melindungi dan menjaga mereka Mengapa Esra berdoa dan berpuasa? Esra ingin menunjukkan bahwa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Dia mengandalkan Tuhan Oleh karena itu marilah kita juga belajar berdoa dan berpuasa Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya Bukan lagi untuk memperoleh berkat pahala Seakan-akan Tuhan bisa disuap dengan ibadah kita Tetapi kita tunjukkan bahwa kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari Sudah sekalian saya teringat satu ayat yang mengatakan bahwa manusia itu miskin, buta, dan telanjang Mengapa demikian? Miskin karena harta tidak bisa menolong manusia di dalam semua keadaan Harta seringkali tidak berguna di dalam banyak hal dalam hidup manusia Juga buta karena manusia tidak tahu bahkan masa depan atau apa yang terjadi pada hari esok Dan telanjang karena manusia tidak memiliki perlindungan apapun Karena Esra menyadari bahwa dia sangat bergantung pada Tuhan Maka dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Dan anda lihat apakah berkat yang diberikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan Yaitu dia menjadi kaya, dia bisa melihat pertolongan Tuhan dan dia mengalami perlindungan yang sempurna Oleh karena itu ayo kita belajar berdoa dan berpuasa dengan motivasi yang benar Yaitu merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan Maka anda akan melihat pertolongan dan perkat Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati